Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Selamat hari Minggu bagi kita Mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan Jadi berita sukacita dalam minggu ini Tertulis dalam Yesaya 40 ayat 21-31 Yesaya 40 ayat 21-31 Beginilah firman Tuhan Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi Yang penduduknya seperti belala Dia yang membentangkan langit seperti kain Dan memasangnya seperti kemah kediaman Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja Baru saja mereka ditanam Baru saja mereka ditaburkan Baru saja cangkok mereka berangkar di dalam tanah Sudah juga ia meniup kepada mereka Sehingga mereka kering Dan diterbangkan oleh badai seperti jeram Dengan siapa hendak kamu samakan aku Seakan-akan aku seperti dia Firman yang maha kudus Arahkanlah matamu ke langit Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar Sambil memanggil nama mereka sekaliannya Satukun tiada yang tak hadir Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat Mengapakah engkau berkata demikian Hai Ya'ku Dan berkata begini Hai Israel Hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan Allahku Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersanggung Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Dalam suatu diskusi PA Saya pernah bertanya Tentang apakah manusia saat ini Masih percaya akan puasa Tuhan Ketika saya bertanya tentang pertanyaan itu Apakah engkau masih percaya akan puasa Tuhan Kita tahu pasti kita akan menjawab Ya kami percaya Lalu kemudian ketika dikatakan Lalu apa yang menjadi bukti Apa yang menjadi pertanda bahwa Anda masih percaya akan puasa Tuhan Pada awalnya mereka bingung menjawab Tapi kemudian mereka mulai Makanya kami ke gereja amat Karena kami percaya Makanya kami berdoa Karena kami percaya Karena kami percaya Makanya kami hidup dalam beribadahan Karena kami percaya akan puasa Tuhan Kedengarannya memang sesederhana itu Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Tetapi Kemudian saya kembali bertanya Lantas ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Lantas mengapa kita masih tidak berkata jujur Bukankah sebenarnya kejujuran itu mendatangkan kebaikan Itu pertanda bahwa Allah berkuasa di dalamnya Lantas mengapa orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Tuhan Berusaha mengambil lebih Dengan pikiran bahwa itu bisa mencukupkan kebutuhan mereka Mengapa orang-orang mulai Tidak mengindahkan yang namanya ketidakadilan Bukankah dengan keadilan yang terjadi Maka disitulah kuasa Tuhan Bekerja memberikan Persamaan bagi setiap orang Dan banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan Yang bisa mengajak kita untuk merenungkan kembali Makna ketika kita Percaya kepada Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Janji keselamatan Allah Itu bukan adalah janji Atau tindakan yang terjadi hanya satu kali saja Tapi janji keselamatan itu Adalah suatu tindakan yang akan terjadi secara terus-menerus Dan akan selalu berkelanjutan Benar Selama bumi masih ada Selama ciptaannya masih ada di dunia ini Maka Tuhan akan selalu menggenapi janjinya Satu hal yang harus kita pahami tentang penggenapan janji keselamatan itu Ini bukanlah tentang siapa umat manusia Tapi satu hal yang menjadi pesan penting di dalamnya adalah Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia Karena Tuhan kita adalah Allah yang kekal Sampai selama 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 yang akan kekal sampai selama-lamanya Ya selama manusia masih dengan setia Dengan berpengharapan untuk menantikan pertolongan Tuhan Maka masih ada harapan Masih ada kepastian bahwa Tuhan akan menggenapi janji keselamatan itu Karena Tuhan kita adalah Allah yang kekal Dan janjinya adalah untuk selama-lamanya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Kita Yesus Kristus rekop ini Kita melihat bahwa Ini berbicara tentang Ketika umat Israel sedang berada di pembuangan Dimana keadaan ini bukanlah keadaan yang Mereka inginkan Bahkan untuk memikirkan Untuk membayangkan sekalipun Mereka tidak pernah terpikirkan Akan mengalami keadaan yang demikian Namun kenyataannya bahwa Ya mereka sudah berada di pembuangan Mereka sudah diperbudak oleh bangsa Babylonia Kita tahu bahwa Semua itu terjadi Adalah karena Umat manusia Tidak lagi setia Tidak lagi percaya Tidak lagi menaruh harapannya Hanya kepada Tuhan Allah Suatu bangsa Yang telah dibebaskan Suatu bangsa Yang telah dipilih oleh Allah Suatu bangsa Yang telah dicukupkan Kehidupannya Kebutuhannya Dengan mudahnya kemudian Mereka beralih Dengan mudahnya kemudian Mereka meninggalkan Tuhan Bahkan dengan jelas-jelas Di hadapan Tuhan sendiri Mereka berani Menduakan Tuhan Di dalam Kehidupannya Maka atas ketidaksetiaan bangsa itu Atas keraguan-keraguan Mereka akan kuasa Allah Yang sanggup Yang bisa Mengubahkan Mengubahkan Memburikan Keadilan Dalam kehidupan mereka Manusia kemudian Mencari Solusi lain Mencari Jalan lain Yang mereka anggap Bisa memberikan Kebahagiaan Bisa memberikan Sukacita bagi mereka Sehingga akhirnya Membuat Allah Murka Allah menghukum mereka Melalui Raja Nebuchadnezzar Kedua Dari Kerajaan Babylonia Untuk Memberikan Hukuman Kepada Bangsa Israel Jemaat yang dikasihi Tuhan Sebagai orang Yang telah Dibebaskan Sebagai orang Yang telah Dimenangkan Allah Sebagai orang Yang telah Dicukupkan Kebutuhan Kehidupannya Bukankah seharusnya Kita selalu Mengenang Bukankah seharusnya Kita selalu Mengingat Setiap Karya-karya Tuhan Di dalam Kehidupan kita Yang mau Memotivasi kita Yang bisa Memotivasi kita Untuk Selalu Percayakan Kuasanya Karena sudah Begitu banyak Pengalaman-pengalaman Iman kita Yang Telah terjadi Bersama Dengan Tuhan Kita Namun Manusia selalu Berusaha Untuk mencari Mencari Kebahagiaan Dengan Mengandalkan Pikiran Dan Kekuatan Mereka Inilah yang Mau Ditegaskan Disampaikan Dalam Perikob hari ini Bagaimana Apa yang telah Mereka alami Bersama Karya Penyelamatan Allah Mulai dari Kisah penciptaan Mulai dari Pemeliharaan Allah kepada Bangsa itu Terlebih Pembebasan Bangsa itu Di tanah Mesir Bukankah ini Harusnya menjadi Sebuah pengalaman Iman Yang membuat Mereka Harus Selalu Bersyukur Harus Selalu Berlaku Adil Harus Selalu Memuji Tuhan Terlebih Menaruh Harapan Dan Kepercayaan Mereka Hanya Kepada Tuhan Saja Lantas Mereka Kemudian Dengan Mudahnya Melupakan Allah Begitu Saja Seperti Tidak Terjadi Apa-apa Seperti Tidak Ada Pengalaman Yang Pernah Mereka Alami Bersama Karya Penyelamatan Allah Di dalam Kehidupan Mereka Sepertinya Mereka Tidak Pernah Merasakan Sesuatu Yang Baik Dari Allah Padahal Sesungguhnya Sudah Begitu Banyak Yang Telah Diperbuat Allah Di dalam Kehidupannya Maka Penulis Kitab Ini Mau Mengingatkan Mereka Kembali Tesebabnya Di ayat 21 Dia Menulis Sebuah Pertanyaan Retoris Yang Bisa Mengajak Mereka Untuk Mengingat Ingat Kembali Yang Harusnya Bisa Menyadarkan Mereka Untuk Kembali Kepada Tuhan Dan Menaruh Harapan Dan Percaya Mereka Kepada Tuhan Terlebih Di tengah Pembuangan Itu Ini Bukanlah Hal Yang Susah Bagi Allah Ini Bukanlah Sesuatu Hal Yang Mustahil Untuk Terjadi Sebab Lebih Besar Dari Peristiwa Itu Sudah Pernah Mereka Alam Sudah Sering Terjadi Di dalam Kehidupan Umat Tersebut Itulah Sebabnya Penulis Kitab Ini Saya Saya Menyadarkan Mereka Dengan Sebuah Pertanyaan Retoris Tidakkah Kamu Tau Tidakkah Kamu Dengar Tidakkah Diberitahukan Kepadamu Dari Mulanya Saya Mau Mengingatkan Mereka Jangan Pernah Lupa Dengan Apa Yang Telah Engkau Alami Dengan Tuhan Jangan Pernah Lupakan Setiap Kebaikan Kebaikan Yang Telah Engkau Terima Peristiwa Di Mesir Menjadi Sebuah Peristiwa Yang Luar Biasa Peristiwa Penciptaan Allah Mulai Dari Sesuatu Yang Tidak Ada Allah Menjadikannya Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Bukan Hanya Menciptakannya Saja Tapi Bahkan Seiring Berjalannya Waktu Allah Juga Tetap Memperbaharui Dan Memelihara Setiap Ciptaan Ciptaannya Sekalipun Manusia Tidak Pernah Mengindahkan Itu Sekalipun Manusia Tidak Pernah Memperhatikan Hal Itu Tapi Lihatlah Allah Selalu Memiliki Inisiatif Tersendiri Untuk Menjaga Keutuhan Ciptaannya Maka Penulis Kitab Ini Mau Mengingatkan Kepada Mereka Di Tengah Tengah Pergumulan Mereka Di Tengah Tengah Kekhawatiran Dan Ketidak Mungkinan Mereka Untuk Terbebas Dari Perbulakan Itu Yesaya Mau Mengajak Mereka Untuk Merenung Kembali Jangan 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 Engkau Ragukan Kuasa Allah Jangan Engkau Ragukan Kuasa Allah Untuk Membebaskan Engkau Dari Tanah Perbulakan Sebagaimana Allah Pernah Membebaskan Engkau Dari Tanah Mesir Seperti Itu Juga Allah Akan Membebaskan Engkau Sebagaimana Allah Telah Menciptakan Dan Merawat Seluruh Ciptaan Seperti Itu Juga Allah Akan Memelihara Kehidupan Orang Orang Yang Selalu Menantikan Tuhan Bukan Karena Siapa Kita Sehingga Allah Berkenan Bagi Kita Karena Allah Kita Adalah Allah Yang Gekal Allah Yang Setia Allah Yang Hidup Di Dalam Kasih Maka Itulah Yang Mau Kita Lihat Dalam Perikok Hari Ini Untuk Tetap Menaruh Harapan Kepada Allah Karena Allah Kita Adalah Allah Yang Gekal Untuk Menjalani Semua Proses Itu Maka Demikianlah Kiranya Kehidupan Umat Bukan Lagi Bersumut Bukan Lagi Menyalahkan Keadaan Tapi Mari Sekalipun Dalam Tanah Perbudakan Bukan Tidak Mungkin Engkau Akan Bersuka Cita Di Dalam Bukan Tidak Mungkin Engkau Akan Hidup Makmur Dan Sejahtera Di Dalam Apalagi Pembebasan Yang Engkau Impikan Bagi Tuhan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Kecil Untuk Dia Lakukan Di Dalam Kehidupan Maka Firman Hari Ini Mengajak Setiap Orang Untuk Dengan Tetap Setia Menaruh Harapan Hanya Kepada Tuhan Menanti Nantikannya Dia Akan Selalu Penuh Sukacita Dia Akan Selalu Penuh Semangat Dalam Menantikan Perbudakan Itu Adalah Satu Proses Kecil Yang Harus Dimenangkan Bangsa Itu Bukan Menyalahkan Tuhan Bukan Menyadakan Tuhan Tetapi Mohon Kembali Kepada Tuhan Dan Mengingat Kembali Kuasa Kemenangan Allah Jangan Pernah Lagukan Kuasa Allah Karena Tuhan Kita Adalah Allah Yang Kekal Janji Keselamatan Bukan Hanya Terjadi Satu Kali Dua Tapi Akan Selalu Terus Menerus Dan Berkelanjutan Selalu Manusia Menaruh Harapannya Kepada Tuhan Maka Tetaplah Berpengharapan Bertekun Di dalam Iman Dan Menantikan Tuhan Dengan Rasa Percaya Kepadanya Tuhan Yesus Memberkati Shalom Kepadanya